Gagalan pernikahan yang pernah dialami Marsal Siahaan dan Rimah Melati tidak atas membuat keluarga mereka menjadi kaku. Meskipun bukan saudara kandung, tapi anak-anak mereka ini tetap kompak. Nah, ini dia ceritanya. Membina keharmonisan keluarga bagi Marsal Siahaan dan Rimah Melati Adam bukanlah perkara sulit yang harus dilakukan keduanya. Meski Kinan Afalo Kita Kirana adalah anak dari hasil pernikahan Marsal Siahaan dengan Dewi Lestari, serta Edgar Yacouk adalah anak dari hasil pernikahan Rimah Melati dengan David James Cook. Tapi hubungan Kinan dan Edgar sangatlah baik dan bisa saling menjaga satu sama lain. Marsal dan Rimah mengaku jika kuncinya adalah komunikasi. Sangat give in, apalagi abang ya, Kinan lebih give in dibanding Edgar. Tapi kalau mereka berdua sudah ketemu, ini jarang banget ya ketemunya. Tapi kalau sudah ketemu, sudah belum. Jadi dia tuh bisa main game dari siang sampai malam. Ini tuh sangat-sangat lukikan ke abang gitu kan. Dan abangnya juga sekarang udah yang apa-apa, ngopain banget ke adiknya. Dulu tuh dari kecil memang saya sudah ajarin mereka. Kita selalu kalau ketemu tuh ya kita harus share, kita harus share. Awalnya agak sulit ya, agak sulit karena kompetisi dan segala macam. Kayaknya biasa aja udah normal-normal aja. Kalau kapan abang Kinan datang, kapan abang Edga datang. Jadi nanti ngelpon, abang Edga, when are you coming here? Di sekolah-sekolah ya. Iya kan? Bukan hanya kompak dalam hal bermain, bahkan kini Edga dan Kinan pun berada dalam sekolah yang sama. Timangannya karena Edga memilih untuk pengen tinggal sini dan pengen sekolah di sekolah abangnya. Jadi waktu itu, dan kita yakinin benar ya, karena kan prosesnya gak gampang gitu ya untuk di sekolah di sini. Diakinkan dan dia juga udah dapet kecil dari ayahnya, dari papanya, oke jadi bisa sekolah di sini. Dan sekolah saya semang banget gitu, karena ada teman saya di rumah gitu. Kehadiran Seth Ananda Sihaan pun menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga mereka. Marcel dan Rima merasa sangat bersyukur karena kedua anak mereka bisa begitu menyayangi si Bung Su. Ini karena mereka udah gede ya, jadi ketika ada adik, mereka sangat apa ya, sangat menyayangi. Jadi selalu melihat, oh adik mana, Seth mana gitu. Melindungi. Ya melindungi, selalu tanya pengen gendong. Kalau misalnya saya tiba-tiba harus melakukan sesuatu, saya bisa abang, abang Kina, nama Edga, bantu dong, jagain ini. Semoga saja keharmonisan rumah tangga Marcel dan Rima bisa menginspirasi Anda ya, good people. Untuk aku, namun semua, apa mungkin, iman kita yang berbeda, Tuhan memang satu. Uff, menyentuh ya, menyentuh ya. Sama seperti lagunya Marcel, Peri Cintaku, intinya komunikasi, penting tuh. Betul, lanjut.